Intro Di tempat isolasi terpusat di Hotel Kebonagung dan di Stadion CSK, Bupati melakukan pengecekan tempat tidur dan juga toilet. Ia mengatakan bahwa lokasi isoter harus bagus agar masyarakat yang melakukan isolasi bisa betah dan nyaman. Ia mengaku tidak ingin membuat isoter asal-asalan yang membuat warga merasa terpenjara. Menurut Hendy, kedua lokasi isoter tersebut sudah layak dan siap untuk digunakan. Untuk GSG sendiri, Hendy akan menambah fasilitas seperti wifi dan televisi agar masyarakat yang menjalani isolasi tidak semakin stres. Total titiknya tempat tidur ada 27, sekarang sudah istimewa 48, tinggal 27 lagi ya, 28 lagi. Yang di GSG, makanya ini kan sudah musimnya hujan. Sebenarnya kita mau pakai tenda di sini, tenda darurat untuk rumah sakit juga, sama, musimnya sama. Tuhan khawatir nanti bocor, kita arahkan ke GSG semuanya. GSG bisa 100, bisa 200. Tentang ada kesehatan yang di dua tempat ini ada berapa ini? Totalnya ada 100 lebih, ada 134 totalnya di sini dan di GSG. Pemuntuan obat semua lengkap ada, Alhamdulillah lengkap di sini. Ia berharap setelah ada dua tempat isolasi bagi warga yang positif COVID-19, mata rantai penularan bisa segera terputus. Oleh sebab itu, warga diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kolong Merah Indonesia, Kabupaten Jember dalam satu bulan ke depan akan rutin melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kabupaten Jember. Diawali di wilayah kota dan selanjutnya akan mengisir wilayah-wilayah di kecamatan. Ketua PMI Kabupaten Jember menyampaikan penyemprotan disinfektan secara masif ini merupakan program PMI Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pemerintah daerah dalam memutus penyebaran COVID-19. Kita tiap hari ini adalah melakukan penyemprotan disinfektan untuk wilayah Jember terutama kota, yaitu 3 ketamatan, yaitu ketamatan Patrang, Paliwatos, dan Jember Sari dalam 2 hari ini. Sudah barang tentu ini mendukung kekayaan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 Corona. Jadi untuk menekan penyebaran ini terkut, maka kita PMI secara masif akan melakukan penyemprotan di wilayah kota dulu dan selanjutnya nanti akan keliling ke wilayah Ketamatan. Sudah barang tentu penyemprotan hari ini melibatkan banyak kendaraan, terutama dapat bantuan dan program PMI Provinsi untuk melakukan penyemprotan di daerah-daerah dan Jember dikirim gunner, yaitu 2 gunner. Dan ditambah kekuatan kendaraan gander PMI Jember dan kendaraan yang lain dengan tugas tempatan. Kegiatan penyemprotan disinfektan dilepas langsung oleh Bupati Jember. Bupati Jember menyampaikan, meski sempat turun, kondisi COVID-19 di Kabupaten Jember saat ini masih di level 4. Dengan penyemprotan disinfektan secara masif ini, diharapkan level Kabupaten Jember bisa turun. Kita akan lebih masukkan kembali untuk penyemprotan di kota-kota dan untuk yang dimaksud di kampung-kampung maupun di desa-desa. Kami akan menggunakan teman-teman dari BBBD untuk melakukan penyemprotan yang sama. Tentunya ini hari ini kita terkait dengan kondisi pandemi saat ini semakin ini masih meningkat dan ini akan turun sedikit. Dan tujuan adalah hari ini bagaimana cara kami berusaha terus bahu-membahu bersama BMI Kabupaten Jember dan BMI Jawa Timur. Jawa Timur, serta dibantu oleh teman-teman TNI PORI serta para relawan untuk melakukan penyemprotan ini. Tujuannya adalah bagaimana kita turun dari levelnya. Karena saat ini kita masih di level 4. Yang ini berdampak sekali terhadap ekonomi karena levelnya semakin tinggi, semakin ekonomi, semakin sulit untuk bergerak ini. Kalau kita turun 3, 2, sudah mulai agak bebas untuk kita bertansaksi berekonomi nanti. Usai dilepas oleh Bupati Jember, petugas gabungan dari relawan PMI, TNI PORI langsung menyisir wilayah kota di tiga kecamatan yaitu kecamatan Patrang, Kaliwates, dan Sumber Sari. Serta melakukan himbawan terkait penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember pada awal Agustus 2021 telah menyiapkan 52 tempat swab antigen gratis bagi warga yang mengalami kejala COVID-19 dan memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Masyarakat dapat mengikuti swab antigen gratis di 50 puskesmas seluruh Kabupaten Jember, Lapkesda, dan Poli Pemkap Jember. Salah satunya seperti yang terlihat di puskesmas Kaliwates, Lasa Siang, sejumlah masyarakat terlihat mengikuti swab antigen gratis yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Seperti Sri Wahyuni, salah satu warga mengaku dirinya bersama keluarganya mengikuti swab antigen untuk memastikan kesehatan karena pernah kontak erat dengan suaminya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, ini kan anjuran dari Jocelyn Ope. Kan suami saya terpapar COVID-19. Cuman praktisi swab di rumah sakit paru-paru itu kecil. Waktu antigen itu negatif. Terus swab lagi, PCR ternyata positif, tapi kecil. Jumlah 36, sama tetap nopter, dikandalkan setempat. Gimana ibu tanggapannya dengan swab gratis dari pemerintah? Alhamdulillah, ya dia dapat swab gratis. Ya, satu orang yang memang, jaga-jaga berkesehatan kita semua. Sementara itu, Bupati Jember menyampaikan kepada masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan mengikuti swab antigen gratis. Makanya kami memohon di kegiatan ini, teman-teman media, sampaikan ke masyarakat, tolong bantu ini. Dan kalau kita sayang sama nyawa kita, nyawa kita nih, sama saudara kita, anak cucu kita, mau-mau swab. Swab gratis, sudah saya bayar. Sudah saya bayar. Ya, kita siapkan. Dari pemerintah, disiapkan gratis. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Rakor isolasi terpadu digelar di Pendopo Wahyawi Bawagraha, turut hadir Wakil Bupati, Kapolres Jember, Dandim 0824 Jember, serta jajaran musbika dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumber Sari, dan Kecamatan Patrang. Sebelum masuk ke Pendopo Wahyawi Bawagraha, seluruhnya telah menjalani swab dan menerapkan protokol kesehatan. Ketiga kecamatan ini menjadi perhatian Bupati Jember, karena sesuai data Satgas COVID-19, banyak warga dari ketiga kecamatan tersebut ini menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Data Satgas sampai tanggal 3 Agustus 2021, jumlah warga ketiga kecamatan yang sedang isolasi mandiri sejumlah 431 orang. Dengan jumlah tersebut, berbagai arahan dilakukan agar jumlah tersebut tidak kembali bertambah. Salah satunya melalui swab masal, Bupati bersama tim gabungan akan turun langsung ke bawah untuk melaksanakan tracing di sekitar rumah warga isolasi mandiri. Dengan tracing skala besar, diharapkan bisa menekan angka positif dan angka meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, khususnya di tiga kecamatan tersebut. Kami bersama Bupati Satgas Kabupaten saat ini kami sudah mengumpulkan tim khusus di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Kumbun Sari, tempat-tempat Kumbun Sari, kecamatan Patrang, dan kecamatan Kalipat. Dan lengkap bersama tim Satgasnya di tiga kecamatan tersebut sampai ke Makhlura, sampai ke Kepala Pusas Mas, dan Kapolsek, dan Ramil, dan Bimsa, dan Bimsa Pemas. Lengkap nih Pak. Dan di tiga kecamatan, karena tiga kecamatan ini ikut andil di dalam terpaparnya COVID-19, di Kabupaten Cipur ini andilnya 53,4 persen. Jadi cukup banyak. Kalau tiga kecamatan kota ini, tengah kota, itu kita bisa selesaikan, bisa kita tekan. Itu insya Allah COVID-19 langsung berjumpa bebas. Dan Alhamdulillah, saya terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman media, teman-teman masyarakat terutama, masyarakat terutama, atas kepatuhannya sekarang sudah meningkat, kepatuhannya. Dan juga terutama teman-teman juga pada Naksar-Naksar, dan teman-teman Pemkap yang ikut terus, tidak bosan-bosan, untuk mensosilasikan hari ini kita masuk Jember, masuk di, di sesuai dengan institusi Menteri Dalam Negeri, masuk ke level 3. Jadi level 3, ada isinya bermacam, ada kelonggaran, masjid boleh buka, tempat-tempat dibadah boleh buka, boleh buka tetap, tapi prokes ya. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Rabu siang, SNKN 5 Jember, menggelar serbuan vaksin kepada siswa dan juga siswi program dari Provinsi Jawa Timur. Turut hadir pula dalam pelaksanaan tersebut Bupati dan juga Wakil Bupati serta Muspika setempat. Serbuan vaksinasi untuk siswa dan juga siswi ini sebagai bentuk program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, serta sebagai ikhtiar dan persiapan sekolah tatap muka yang rencananya akan segera bergulir. Namun tetap menunggu kondisi di setiap daerah serta instruksi Menteri Dalam Negeri. Di SNKN 5 Jember ini, vaksin akan diberikan sejumlah seribu siswa yang dibagi dua hari. Yang pertama, saya terima kasih kepada Ibu Gubernur karena ini adalah program dari Ibu Gubernur untuk rencananya vaksinasi di SMK SMA, di SMA Seluruh Jawa Timur. Dan ini Jember, kita terpilih di SMK 5 Kabupaten Jember. Ini terpilih. Dan saya terima kasih kepada Kepala Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Pak Mahrus, dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Udawati, terima kasih. Di sekolah ini ada 2.600 yang harus divaksin. Namun saat ini kita masih mendapatkan seribu dan diatur, dan tadi dilihat sendiri, pola vaksinasinya bagus, ya protokol kesehatan tetap dipakai. Dan tentunya yang tadi pertanyaan dari Pak Lana tadi, bagaimana nanti itu tatap mukanya, makanya sekarang saat ini masih kita di level 3, Pak. Kita masih di level 3, harapannya ke depan, seminggu ke depan lagi, tanggal 9, mungkin 10, 11, mungkin kita insya Allah bisa turun lagi ke level 2. Dan saya sangat yakin, kalau sudah level 2, insya Allah boleh lagi tatap muka, tapi tetap prokes, ya. Tetap prokes, insya Allah ini. Tapi tidak tahu nanti, kita tunggu instruksi mendagrinya dulu. Kalau perkembangan kita masuk level 2, kita tunggu instruksi mendagrinya nanti. Kalau bisa PTM, langsung kita hajar PTM. Dan intinya, untuk PTM, seluruh sekolah di Kabupaten Jember ini siap untuk PTM. Dengan prokes, gitu Pak. Pak 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 Tugit. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 5 Jember, Kumudawati, mengapresiasi langkah pemerintah terkait pemberian vaksinasi bagi para siswa ini sebagai benteng tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Untuk jumlah siswa di SMKN, 5 Jember ini berjumlah 2.600 siswa yang masuk dalam vaksin kali ini sejumlah 1.000 siswa. Sisanya, sejumlah 1.600 siswa yang tidak mendapatkan vaksin akan dibantu oleh pemerintah daerah secara bertahap. Yang pertama, yang pasti, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kesempatan pertama siswa kami, sebanyak 1.000 siswa, 1.000 orang untuk mendapatkan vaksin. Nah, karena jumlahnya 1.000, kita bagi menjadi 2 hari. Karena keterbatasan tenaga nakesnya, juga biar tidak banyak perumunan, seperti itu, kita harus menerapkan prokes yang ketat. Kita laksanakan 2 hari, hari ini dan besok. Hari ini 500, besok 500. Dan saya sudah matuh Pak Uwati tadi, dari jumlah siswa kami yang 2.600, sisa 1.600, insya Allah akan dipenuhi nanti secara bertahap oleh pemerintah daerah Jember. Pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan standar protokol kesehatan dengan memakai masker dan juga menjaga jarak. Dari Jember, Yudisa Dijember, Satu TV melaporkan. Penyerahan penghargaan adiwiata kepada 4 sekolah tersebut dilaksanakan di Pendopo Wahyawi Bawagraha Jumbara. Keempatnya, dinilai astri dan berhasil untuk menjalankan program ramah lingkungan. Penghargaan adiwiata diberikan bagi sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS atau Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Seperti aksi kolektif secara sukarela berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Selain menjadikan lingkungan yang asri, Sekolah Adiwiata juga mengajarkan siswa sebagai pemuda jumbaru untuk mencintai lingkungan mereka. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat pemuda di Jember dalam sektor pertanian karena di sekolah-sekolah Adiwiata juga diajarkan dasar ilmu untuk bercocok tanam. Memberikan penghargaan penetapan penghargaan kepada 4 sekolahan yang mendapatkan Adiwiata dengan Kabupaten Jember 4 sekolahan. Jadi Adiwiata ini adalah bagian dari kegiatan untuk bagaimana sekolah ini yang mempunyai lingkungan yang asri yang ramah lingkungan ramah lingkungan juga pemakaian apa tadi dicontohkan juga dasar sekolahan yang dari sumber baru SMB Negeri 1 sumber baru mereka mendaur ulang ya pasal pasik-pasik digunakan supaya dia tidak mencemari lingkungan jadi ini ada 4 sekolahan tadi ada SMB Negeri 1 Gencok SMB Negeri 1 Balung MTS Baitur Baitur Hikmah dan Tepur Jok dan satu lagi dari SMB Negeri 1 Gencok sumber baru sumber baru dan ini kami berharap sekolah-sekolah nanti setiap tahun kita adakan untuk bagiarkan Adiwiata ini yang terbaik nanti akan kita menjadi juara nanti dan ini harapannya seluruh sekolahan yang di Kabupaten Jember ini semuanya lingkungannya asli dan semuanya lingkungan-lingkungan yang hijau Pemberian penghargaan ini diharapkan memacu seluruh sekolah di Kabupaten Jember untuk bisa mengikuti hal yang sama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang hijau dan juga asli Pemkap Jember juga memproyeksikan sekolah-sekolah yang mendapatkan predikat Adiwiata Kabupaten agar bisa mengikuti lomba sekolah Adiwiata tingkat nasional dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan Penyerahan secara simbolis Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan dilaksanakan di Pendopo Wahyawi Bawagraha Kamisiang Sejumlah perwakilan RT dan juga RW menerima Kartu BPJS Tenaga Kerjaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Jember Di program BPJS Ketenaga Kerjaan tersebut penerima kartu juga mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian dengan jaminan BPJS Ketenaga Kerjaan secara cuma-cuma dan dijamin Pemkap ini diharapkan bisa menjadi pelecut semangat para RT dan juga RW dalam mendukung program pemerintah daerah khususnya di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini Ini kita ada kegiatan memberikan tantunan tantunan BPJS Tenaga Kerja terhadap para RT kita yang telah meninggal kemarin dan di Jember kami sudah mendaftarkan seluruh RT-RW di Kabupaten Jember sejumlah 16.500 sekian ya 16.500 berapa-berapa itu untuk di bulan Juni kemarin setelah bulan Juni saat ini bulan Juni masuk kita daftar sebelum kami daftar ada yang meninggal 4 ada begitu daftar besoknya ada meniga 1 jadi yang sebelum sebelum kami daftar 4 terpaksa tidak dapat karena masuknya masuknya setelah yang meninggal waktu itu dan Alhamdulillah ini mendapatkan BPJS Tenaga Kerja sebesar 42 juta dan ada tambahan lagi 360.000 per bulan selamanya ini pada Alibaris terus kasih terus dan juga ada 4 juta untuk perlindungan untuk kesehatan juga jadi dapatnya lumayan cukup banyak dan ini tujuannya adalah kami memberikan proteksi perlindungan terhadap RTRW kami karena saat ini apalagi saat ini RTRW kita ini betul-betul menjadi gardang terdepan untuk membantu kita semua membantu masyarakat untuk persosialisasikan agar COVID-19 ini segera berakhir dari Jumbar Yudis Adi Jumbar 1 TV melaporkan pemasangan bendera merah ini sebagai bentuk langkah penanganan Pemkap dan juga saat gas COVID-19 untuk memberikan perhatian kepada warga isolasi mandiri di rumah dengan adanya bendera tersebut untuk mempermudah pemantauan kepada warga yang isoman baik untuk pemenuhan kebutuhan logistik makanan maupun pantauan kondisi kesehatan warga tak hanya memasang bendera merah sebagai tanda warga yang melakukan isolasi mandiri bupati juga menyerahkan sejumlah paket sembako untuk pemenuhan makanan dan juga gisi untuk warga salah satu penerima bantuan Astuti berterima kasih dengan perhatian pemerintah terhadap dirinya dan juga keluarganya dengan perhatian yang baik kini kondisi keluarganya sudah mulai membaik dan sehat kembali hubungan dari tetangga sekitar pak luar biasa setiap hari ada sembako yang dikirimkan ke rumah untuk pemeriksaan kesehatan gimana ini bu pemeriksaan dari puskesmat satu kulatkan mendapatkan pelayanan set gratis sekarang kondisinya gimana nih bu alhamdulillah sehat terpenuhi ya segala kebutuhan tangan alhamdulillah terpenuhi semua kebutuhan tangan kunjungan tersebut juga dalam rangka realisasi program Pemkap Jember terkait penanganan kasus covid-19 dari hulu namun penanganan dari hilir juga tetap menjadi prioritas utama dari Jember Yudisa Di Jember 1 TV melaporkan tak hanya meninjau langsung sejumlah warga di lingkungan perumahan Mastri Bupati juga memasang bendera merah di depan rumah warga isolasi mandiri sebagai bentuk tanda dan juga perhatian selain disupport makanan dan juga vitamin warga isolasi mandiri di rumah juga akan diberikan layanan kesehatan dari puskesmas setempat selain itu Bupati juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dengan penanganan covid-19 dari hulu ke hilir ini diharapkan bisa memutus mata rantai covid-19 di Jember terlebih terlebih kepada warga isolasi mandiri dengan pelayanan yang melekat juga diharapkan bisa meningkatkan jumlah kesembuhan covid-19 jadi yang stand-by tidak stand-by di sini stand-by di puskesmas tapi di sini RTRW RTRW dan babi nusa dan babi ngasih mas RTRW yang stand-by babi ngasih mas keliling selama nanti masih bendera merah ini kita tanya terus kita kasih vaksin terus kita kasih apa kita pantau terus kita kasih vitamin jadi pola yang seperti itu kita tungguin jangan sampai yang isuman ini ada keperluan apa-apa terus keluar sementara masih positif ini kan yang kita putus rantainya di sini inilah konsep PPKM berbasis hulu PPKM berbasis hulu bukan hilir ya kalau hilirnya kita sudah mulai aman Alhamdulillah bor kita tempat tidur kita masih tersedia banyak banyak sekali dan kita sudah rata-rata 77% sekarang sudah di bawah 80% jadi kita aman posisi semakin banyak yang sembuh sekarang Pak semakin banyak yang sembuh dan yang yang meninggal sudah sedikit sudah sedikit Alhamdulillah jadi kita nahan bagaimana jangan sampai ada penambahan terpapar baru-baru lagi itu proyek kita di situ sekarang dan ini konsepnya ini penyebaran ini kita tutup di atas ya caranya di sini dari dipimpin Pak Camat ini Pak Camat yang pimpin pekerjaan ini di seluruh sumber sari di daerah sumber sari seluruh kampung seluruh desa seluruh lingkungan kita datangin masuk semua semua dengan rombongan ini dengan membawa sembako membawa vitamin dan memasang benda remera kalau ada yang isoman kalau isoman di rumahnya boleh kalau memungkinkan seperti ini kita lihat rumah Pak Budi semuanya kena semua kumpul satu rumah satu rumah dan kalau tidak kalau katakan rumahnya tidak memiliki syarat kita ajak ke isoter di Hotel Kebun Agung juga kita di EJSG di EJSG lengkap sekarang belum ada yang tempati jangan ada yang tempatilah sudah yang penting kami siapkan prepare dulu dan di Hotel Kebun Agung juga masih banyak kosong sudah Alhamdulillah kosong dan terus selesai untuk biar seluruh antikian sendiri masalah seperti apa ini sekitar Pak jadi sekitar kita lepas sampai 15 15 ini 15 warga di sini sekitar ya rumah di sini kita seluruh antikian semua kalau memang mereka ketahuan positif kita disumankan di situ atau di kalau memungkinkan ruangannya dari Jembar Yudhisa di Jembar 1 TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati